Halo, kembali bersama saya Maya Meli Fianti Saya adalah seorang blogger yang menulis tentang kesehatan dan saya sudah menjalankan diet ini selama 2 tahun terakhir Memang sih pada awalnya saya sempat melakukan diet yang kurang tepat sehingga menyebabkan saya sakit Kemudian setelah saya mengubah pola diet saya saya bisa lebih sehat lagi menurunkan kolesterol, asam urat dan tensi saya walaupun tidak konsumsi obat apapun maksudnya tanpa konsumsi obat apapun maka itu saya ingin membagikan pelajaran ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya jadi latar belakang saya itu hanya berdasarkan pengalaman dan juga belajar otodidak mengenai nutrisi dan juga mengenai diet yang bisa saya aplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari demikian perkenalan singkat saya untuk flashback saja dan dalam pelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai piramida makanan sehat dalam diet sehat itu bagaimana sih piramidanya dan untuk yang pertama saya flashback lagi ya dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya bahwa ada tiga hal penting ya dalam diet sehat itu nah yang pertama itu untuk menurunkan berat badan kita perlu adanya defisit kalori ya jadi kita harus makan lebih rendah kalori daripada apa yang biasa kita bakar atau kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari gitu jadi itu adalah inti dari defisit kalori dan yang kedua itu adalah konsumsi protein yang cukup kenapa harus mengkonsumsi protein yang cukup karena protein itu yang membantu untuk membentuk otot kita gitu ya dan juga mempercepat metabolisme tubuh sebenarnya kalau kita makan protein yang cukup mengapa kita perlu untuk mempercepat metabolisme tubuh karena akan lebih cepat lagi membakar kalorinya gitu dengan demikian kita akan lebih cepat membakar lemaknya begitu ya jadi protein itu mengambil peranan yang penting dalam diet sehat ini jadi jangan sampai kita kekurangan protein begitu nah dan yang ketiga ini yang akan saya bahas adalah kita perlu untuk makan makanan whole foods gitu ya jadi makanan yang alami dan segar gitu bukan yang cepat saji juga bukan yang kemasan nah kita bisa konsumsi whole foods ini sebanyak 80% gitu ya nah selanjutnya yang perlu kita tekankan juga bahwa kalori itu adalah raja gitu dalam diet ini ya jadi untuk diet sehat saya sangat menyarankan bahwa kita itu menghitung kalori untuk di awal ya menghitung kalori berapa kebutuhan kita kalori juga eh berapa kebutuhan kalori kita juga berapa kalori yang kita makan sehari-harinya jadi kita harus bisa track gitu mendata makanan apa saja yang kita makan karena di setiap makanan itu ada kalorinya gitu nah bahkan sekalipun kita makan makanan sehat tapi kalau terlalu banyak dan melebihi kebutuhan kalori maka kita akan tetap bertambah gemuk gitu loh jadi kita memang harus punya boundaries gitu harus punya batasan untuk mengkonsumsi makanan terutama yang mengandung kalori yang tinggi ya harus kita kurangi gitu nah sedangkan apa sih sebenarnya makanan sehat itu ya jadi kalau kita bicara tentang diet sehat kita perlu mengkonsumsi makanan sehat ya makanan sehat itu adalah makanan yang bukan makanan siap saji seperti fast food ataupun 9-9 yang lain gitu ya makanan kemasan gitu karena sekalipun misalnya kita makan kalorinya lebih sedikit dari yang kita butuhkan tetap saja itu kalau kita makanannya kayak makanan fast food makanan kemasan walaupun kita tidak melebihi kalori tapi kalau kita makan makanan fast food seperti itu ya sama saja gitu ya sama saja kita tetap saja akan bertambah gemuk gitu karena makanan-makanan tersebut mengandung kalori dan lemak yang tinggi gitu jadi itu bukan diet namanya kalau kita makan makanan junk food tetap tapi walaupun cuma sedikit tapi kalau makanannya tidak dijaga ya seperti digoreng ataupun dengan banyak lemak ya tetap saja akan tambah gemuk gitu nah sebaiknya kita pilih makanan yang dikukus atau rebus atau bahkan segar gitu ya mentah ya seperti salad gitu karena tidak mengalami proses kimia yang terlalu berlebih apalagi kalau kita bisa memilih makanan yang organik ya sayur-sayuran organik buah-buahan organik itu akan lebih baik jadi ini adalah makanan sehat yang perlu kita perhatikan nah berapa sih sebenarnya porsinya nah kita bisa setting seperti ini gitu ya jadi karbohidrat itu 40% protein 30% dan lemak 30% jadi karbohidrat itu bisa kita ambil dari karbohidrat kompleks ya starches dan sayur-sayuran juga buah-buahan sedangkan protein itu dari daging atau ikan yang tanpa lemak ya dan sedangkan lemaknya itu bisa kita ambil dari lemak sehat ya jadi olive oil flaxseeds oil dan juga coconut oil juga dari kacang-kacangan atau lemak yang mengandung omega 3, omega 6, ataupun omega 9 seperti ikan salmon ikan tuna gitu ya nah berikutnya ini adalah contoh-contohnya yang saya sebutkan tadi ya bahwa ini Anda bisa lihat ini adalah sumber dari karbohidrat ya kentang kentang kukus juga sayur-sayuran ini adalah sumber karbohidrat juga dan banyak vitamin dan mineral juga di dalamnya dan ini adalah sumber protein begitu jadi setiap kali kita makan bisa kita perhatikan bahwa karbohidratnya ini adalah sekitar 40% ya disini dan proteinnya disini 30% dan lemaknya juga ada di dalam sini ya saya menggunakan olive oil untuk memasak ayamnya dan juga ada bumbu-bumbu itu juga mengandung lemak juga ada gulanya juga dan sayur buah-buahan ini juga adalah sumber dari karbohidrat juga ada oatmeal disini saya menggunakan oatmeal dan granola ya dan lemak baiknya itu adalah taburan kelapa kacang-kacangan dan chia seeds nah jadi semua dari nutrisi ya makronutrisi itu kita harus penuhi gitu ya kita harus memenuhi dari karbohidrat, protein, dan lemaknya nah 80% dari makanan yang kita konsumsi itu sebaiknya dari sayuran, buah karbohidrat kompleks seperti nasi merah ubi, dan kentang lalu protein bisa dari ayam, daging, ikan, tanpa lemak nah sedangkan 20% nya lagi kita tuh boleh gitu ya boleh cheating gitu ya istilahnya boleh dari makanan-makanan yang seperti kue, ice cream atau cereal ataupun makanan lain yang kita anggap tidak sehat lah gitu but it's just about 20% jadi hanya sekitar 20% dari total kebutuhan kalori kita ya jika di total jadi misalnya at the end of the day gitu di saat sore hari misalnya anda pengen sedikit makan kue gitu ya mungkin ada cake or like a cheesecake chocolate cake mungkin ada yang kasih ataupun kepengen ya lagi kepengen yang manis gitu anda bisa makan kue ataupun ice cream with just a little amount gitu ya jangan terlalu banyak ya hanya sedikit saja anda bisa makan gitu dengan porsi yang kecil ya tidak semuanya dihabiskan nah kenapa itu boleh yang 20% itu adalah cheat meal karena kalau tidak makan sama sekali nanti nanti bisa menumpuk gitu ya keinginan itu dan anda akan bisa lebih parah gitu makannya setelah mungkin dietnya berhasil setelah berat badannya dicapai nah setelah itu balas dendam gitu biasanya nah itu yang tidak ingin kita alami ya jadi sebenarnya boleh gitu kalau memang pengen boleh hanya dengan porsi yang kecil saja begitu jadi demikian dari pelajaran saya kali ini mengenai piramida makanan sehat semoga bisa membantu anda dalam menentukan porsi ya apa saja yang bisa dimakan untuk mencapai diet yang sehat ini baik terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan pelajaran saya kali ini nanti akan saya sambung lagi di pelajaran yang berikutnya mengenai apa saja sih makanan yang sebenarnya tidak baik kurang baik untuk diet sehat akan kita bahas selanjutnya oke terima kasih atas waktunya sampai berjumpa di pelajaran berikutnya